Pemirsa Panglima Kodam 17 Jendrawasi, Mejen TNI Joshua Panggit Sembiring meminta doa restu kepada seluruh elemen masyarakat agar pencarian helikopter MI-17 segera ditemukan. Hari ke-14 pencarian helikopter MI-17 milik penerbat TNI Angkatan Darat yang hilang di wilayah oksibil Pegunungan Bintang, Papua pada 28 Juni lalu. Tim Saragabungan masih berupaya melakukan pencarian melalui udara dengan mengerahkan 5 unit alutsista terdiri dari 3 heli Bell dan 2 pesawat CN-235, namun tim Saragabungan belum juga menemukan heli naas tersebut. Panglima 17 Jendrawasi, Mejen TNI Joshua Panggit Sembiring mengatakan tim Saragabungan sudah berupaya melakukan pencarian melalui udara dan jalan darat. Semua sudah dikerahkan baik pesawat milik TNI Angkatan Darat, swasta, dan misonaris. Tetap diupayakan termasuk pasukan serta masyarakat itu tetap dilakukan pencarian. Dan beberapa pesawat tidak ketemu sampai sekarang. Kita tahu sendiri ya, satu-satunya lembatnya semua senang. Tetapi bersabar, bersabar, kita tetap payah, kenapa? Ini juga kita ada pertanggung jawaban moral terhadap keluarga ya. Karena kita mau menjelaskan sekarang kondisi baik pesawat manusianya kita belum bisa. Karena belum bisa. Maka kami minta 200 tulang ya. Cornelia Mudumi, Aiyus, Cipurah, melaporkan.